Bagaimana ke depan, siapa yang harus ditunggu, siapa yang harus ditemui, sepuluhnya bisa diserahkan. Saya pribadi belum, tapi saya suka tahu tidak tersebut ya, petinggi-petinggi di PDIP, di BPP, di pusat, silaturahmi. Kebetulan saya kan di pimpinan Komisi V di DPR RI. Jadi hari-hari memang kami ketemu sama teman-teman DPR RI di BDIP dan partai-partai lain yang juga kebetulan duduk di BPP. Saya bersyukur ya, ada sambutan yang hangat, ada kisih-kisih, karena memang pada BDIP itu kan ada penyawaan yang aman. Karena itu saya meyakini bahwa talon yang saya mengusulkan itu akan direspon positif pada BPP. Soal positif, nanti ini masih ada tahapan yang harus kita lalui. Tetapi itu harapan yang kita sampaikan kepada Pak Rizia. Tadi Pak Rizia sudah menyanggupi, mudah-mudahan sekali lagi, ini adalah awal yang baik buat kita semua, buat perbaikan rakyat Jakarta. Intinya apa yang kita ikhtiaran yang kita lakukan dan ikhtiaran yang dilakukan oleh Pak Topik dan Pak Rizia, ini semata-mata untuk Pemerintah Rakyat Jakarta. Pak Gimuang, kalau fraksi BDI sendiri menunggu keputusan dari DPP, BDI itu gimana? BDI Perjalan punya Fatsun. Karena kita punya Fatsun, saya katakan tadi silaturahim Pak Topik kami terima dengan tangan terbuka. Tapi soal sikap politik, tentunya kita ada hal yang mesti kita disusuin secara matang. Pak, poin apa sih Pak yang dititipin ke Pak Rizia jika diwaguh Pak? Mengisi, mengisi kekosongan yang dimiliki oleh Pak Anies dalam rangka melikan klien terbaik kepada warga Jakarta. Bagaimanapun juga Pak Anies kan dengan keterbatas waktu, keterbatasnya lain-lain, maka diwakil gubernur kita harapkan mampu mengisi kekosongan itu dan melakukan percepatan.